Penggemar idol K-pop kembali menyuarakan keresahan terhadap kolaborasi idola mereka dengan jenama yang dianggap mendukung Israel. Belum lama ini, muncul pengumuman bahwa Stray Kids, Itzy, dan N-Mix akan berpartisipasi dalam kolaborasi dengan Coca-Cola untuk rilisan tematik. Lagu Like Me Jim menjadi bagian dari proyek dengan merek produk minuman tersebut. Meskipun banyak fans yang ingin menunjukkan dukungan terhadap grup favorit K-pop mereka, namun kerjasama tersebut dianggap terkait dengan genosida terhadap rakyat Palestina. Dikutip dari Koreabu, Rabu, 14 Februari 2024, kolaborasi grup idola K-pop dengan Coca-Cola membuat para penggemar menyuarakan keinginan mereka untuk memboykot perilisan tersebut. Coca-Cola termasuk dalam daftar merek yang diboykot karena dikaitkan dengan masalah genosida di Palestina. Merek-merek dalam daftar boykot diduga menunjukkan dukungan terhadap Israel dan mendukung kejahatan di Palestina. Akun XN Mixpix menunjukkan daftar brand yang diboykot karena kaitannya dengan Israel. Menurut Al-Jazeera, Coca-Cola diklaim melanggar hukum internasional dengan beroperasi di Atarot, sebuah pemukiman ilegal Israel. Produsen minuman bersoda itu telah lama terjebak dalam konflik di Timur Tengah. Dari tahun 1967 hingga 1991, Coca secara resmi diboykot oleh Liga Arab karena membangun pabrik pembotolan di Israel. Belum lama ini, perusahaan tersebut memang tidak melakukan hal yang terlalu memicu atensi, namun afiliasinya di masa lalu dengan Israel serta reputasinya sebagai perusahaan Amerika, dianggap menjadi rekam jejak perusahaan. Menyusul berita ini, para penggemar membuat JYP boykot genocide menjadi trending di Twitter. Penggemar menyatakan akan memboykot kolaborasi apapun yang melibatkan merek tersebut. Para penggemar awalnya bersemangat, namun kemudian menarik kembali dukungan mereka ketika ada kolaborasi dengan brand yang terkait dengan Israel. Mereka menilai para idola bisa menjalin kolaborasi tanpa keterlibatan Coca-Cola. Selain itu, penggemar mendesak agensi hiburan untuk memikirkan kembali kolaborasi tersebut. Penggemar telah menggunakan beragam cara agar aspirasi mereka didengar. Penggemar menandai akun grup idola mereka maupun Coca-Cola di postingan media sosial mengenai aspirasi ini. Mereka juga berupaya mengirim spam ke grup dan komunitas penggemar daring Park Jin yang berkaitan informasi tentang masalah antara Israel dan Palestina. Penggemar sangat sensitif terhadap isu terkait merek yang diboykot dan dikaitkan dengan idola K-pop. Sebelumnya, ada banyak idola yang juga kena semprot warganet usai menunjukkan gambar dengan logo Starbucks, merek produk lain yang juga masuk dalam daftar boykot.